Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Lampung melepas 542 peserta, kontingen Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau FORNAS ke-6 di Sumatera Selatan. Pelepasan dilakukan di halaman Rumah Dinas Gubernur Lampung Bandar Lampung pada Jumat 24 Juni 2022. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyerahkan bendera KORMI kepada Ketua KORMI Lampung dan mengenakan jaket FORNAS kepada perwakilan peserta sebagai tanda pelepasan kontingen KORMI Lampung. Gubernur berpesan sekalipun FORNAS sifatnya adalah festival dan bukan jenjang prestasi seperti halnya pon, namun Gubernur meminta agar peserta FORNAS Lampung dapat tetap memberikan prestasi dan menjaga nama baik Provinsi Lampung. Memang bukan jenjang prestasi sifatnya festival, tetapi menjaga hubungan baik antar Provinsi. Menjaga nama baik Provinsi itu juga merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Ia mengatakan dirinya sengaja ingin melakukan pelepasan secara langsung, karena ia ingin olahraga ini menjadi media dalam merekatkan rasa persaudaraan. Kemudian Gubernur juga berharap agar target lima besar nasional yang ditargetkan KORMI pada ajang FORNAS 6 di Sumsel dapat diraih. Semoga olahraga KORMI berkirapung dapat mengikuti festival olahraga dengan seduk, aman, dan berprestasi. Oleh itu, pada acara ini saya ingin melakukan resmi dari Lampung. Terima kasih. Kami siap untuk berangkat mengikuti festival olahraga rekreasi masyarakat nasional KORNAS 6 di Sumatera Palembang, Sumatera Selatan. Semoga kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan perancaran dalam membawa nama Profesi Lampung dengan target mencapai lima besar nasional. Diketahui pada ajang PON kemarin KORMI berhasil masuk ke sepuluh besar, dan sekarang KORMI ditargetkan masuk ke dalam lima besar. Ia berharap semoga KORMI bisa betul-betul membuktikan dan mengharumkan nama Lampung. Sementara itu, menurut Ketua Umum KORMI Lampung, Ansori Jausal, KORNAS 6 akan diselenggarakan pada 1 sampai dengan 7 Juli 2022 di Kabupaten Oganilir, tepatnya di KPT Tanjung Senai. Untuk itu, KORMI mengirimkan 542 peserta kontingen KORNAS 6 yang terdiri dari atlet dan ofisial, yang rencananya akan mengikuti kompetisi di 36 induk olahraga dari 55 induk olahraga yang dilombakan. Ia juga mengatakan pada kesempatan kali ini Gubernur melepas 542 peserta kontingen KORNAS 6. Ia berharap semoga kontingen Provinsi Lampung bisa memberikan yang terbaik dan target lima besar nasional dapat diraih. Dari Bandar Lampung, Agung dan Rido, Saburai TV melaporkan.